Salam Santun Beberapa hari pas gak Sengaja ya Aku membuka Apa ya Kalau gak tiktok ya youtube Jadi Disitu ada perdebatan Masalah Yesus pengubah air Menjadi anggur Jadi di Sebuah pesta Karena di pesta itu Kehabisan minuman Lalu Yang punya hajat itu kan bingung Lantas disitu kebetulan ada Sosok Yesus atau Nabi Isa Kalau saya nanti bilang Yesus Di Di tiktok di youtube Ada kasus Antara Y dan J Itu aja dikasuskan Jadi Manusia Mencari uang Seperti itu ya Apa yang bisa Dibuat menarik Antara J dan J J itu ditemukan Urufnya tahun sekian Kenapa ganti J Mulai kapan Jadi seperti itu Terus sama Yesus ya Air itu diberkati Dan Berubah menjadi anggur Pertanyaannya Kan di agama Anggur itu dilarang Karena mematukan Kenapa Yesus Berubah Air menjadi anggur Aneh kan Nalarnya Jadi kalau cari uang Tanpa nalar Apa namanya Berpikir pendek Supaya bisa menarik Dari kasus Dan dapat follower banyak Pemirsanya banyak Cuan Jadi gini Ya Di Apa Apa ya Di pasar atau dimana-mana Itu ada Dan itu ada di Apa ya Kalau gak salah di MUI ya Itu ada Buah dengan kadar Apa namanya Kadar alkohol Paling tinggi Itu ada Durian Sersat Mangka Cempeda Itu Paling tinggi Mungkin pelengkeng itu Jadi Kadar alkoholnya Di Buah Masih jadi buah Itu udah tinggi Cuman Tidak memabukkan Paling Ya kalau durian Memabukkan ya Jadi makan durian Buahnya itu Bisa mabuk Loh Ya tau Terus gimana Jadi seperti itu Buah aja Kadar alkoholnya tinggi Dan bisa memabukkan Tidak hanya buah Singkong Singkong apa Tape ya Tape singkong itu Itu kadarnya alkohol 7-10% Kenapa gak dibahas Dibuat rame Ya Kenapa gak dibuat rame Tapi kalau Yesus Merubah air Menjadi anggur Diramekan Jadi Sebelum dibahas Akan saya Eh Akan saya Apa namanya Tunjukkan buah-buah yang ada di surga Buah yang tumbuh di surga Ini saya dari Dibu ini Buah yang tumbuh di surga itu Nanti kurma Jaitun Delima Anggur Malu apa Buah tin Ya Buah bidara Anggur itu Masuk di Surga Buah surga Dan yang dipemasalahkan adalah Merubah air Menjadi anggur Air Menjadi anggur Anggur Yang dirubah Sama Yesus Itu seperti kita Minum jus Ya Karena saat Testa itu Dirubah Jadi belum terjadi Fermentasi Ataupun Pembusuhan Seperti kita Ngejus terus buat Sajian itu Itu namanya air anggur Jus anggur Betul Jadi belum ada Kadar alkoholnya Oke Mau diramekan Seperti itu Jadi Kadar Kadang Mau cari konten Itu pinter-pinternya Apa ya Mengolah Apa yang ada Di ayat Apa yang ada Di kitab Tanpa mikir panjang Yang penting Dapat tuan Jadi Jelas Tidak Memakbukan Kenapa Karena Kejadian itu Terjadi pada Saat Pesta Berlangsung Air minumnya Habis Misalkan Pas itu ada Pesta Hajatan Di tetangga Tetangga kita Kan Kalau zaman saya Dulu Dikmatian Kan Kodeng Kodeng Di Apa Kodir-kodir Gitu Ada leci Ada anggurnya Terus dikasih sirup Sama Kuah Itu Kalau sekarang Kan Es Meladu Lalu Apa Wacem-macem Ya Karena Prasmanan Jadi Orang Diajari Berebut Mencari Makan Terus dikasih sirup Terus dikasih sirup Kalau dulu Zaman saya Itu Manteng Duduk Rapi Menunggu Hidangan Yang disajikan Secara Merata Kurut Satu 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 Ya Seperti sekarang Dilepas Suruh Berebut Mana Yang Bisa Ambil Banyak Kenyang Yang Gak Bisa Ambil Banyak Cuman Liat Ini Ajar Berjubel Rame Memang Sebuah Perkembangan Zaman Menunggu kita Seperti itu Jadi kita Harus Mengikuti Pola Itu Berebut Mencari Makan Dengan Apapun Caranya Seperti itu Tadi Jadi Tanpa Pikir Panjang Yang penting Dapat Klan Bermakan Memang Menirukan Adat Mana Rasmanan Itu Adat Mana Eropa Atau Adat Amerika Jadi Dilepas Berebut Makan Nanti Juga Gitu Mantennya Dengan Pakaian Agamaan Pakaian Agamis Tapi Cucuk Lampah Itu Apanya Kalau Di Manten Itu Namanya Cucuk Lampah Masalah Pakaian Budaya Jawa Yang Pakaian Seksofon Itu Jadi Apa Namanya Pembuka Jalan Manten Pakaian Seksofon Tapi Pakaian Pakaian Agama Pakaian Agamis Ya Kadang Ketawa Lihat Seperti Itu Tapi Adanya Seperti Itu Pengen Modern Dan Pengen Gimana Dimilai Sendirilah Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Yesus Merubah Air Jadi Anggur Itu Tidak Memanggukan Tidak Ya Kadar Tetap Ada Tapi Tidak Memanggukan Dan Tidak Dilarang Oleh Adama Ya Karena Di agama pun Selama Tidak Memabutkan Tidak Pasalah Saya Tadi Sudah Sempat Buka Google Coba Coba Cari Buah Berkadar Alkohol Tinggi Nanti Disitu Juga Ada Link-linknya Dari MUI Mengatakan Bahwa Seperti Tape Itu Selama Tidak Memabutkan Tidak Dilarang Ya Jadi Yang jelas Disitu Yang kadar Alkoholnya Tinggi Itu Durian Disebutkan Disana Durian Sirsat Angka Cempedak Apalagi Buah Itu Sampai Jatuh Kebawah Ya Itu Dah Alkoholnya Dah Banyak Selama Makan Tidak Mabuk Tapi Durian Makan Banyak Mabuk Itu Tidak Boleh Tapi Biar Selayahnya Aja Satu Sampai Lima Apa Lima Kalau Orang Jawa Nyebut Lima Ponggi Lima Biji Itu Tidak Sampai Mabuk Tapi Ada Memang Yang Habis Dua Tiga Buah Itu Tidak Mabuk Tergantung Fisik Kita Ya Oke Jadi Clear Ya Yesus Merubah Air Jadi Anggur Tidak Dilarang Karena Tidak Memangkukan Kenapa Karena Terjadi Pada Saat Pesta Dilaksanakan Dan Air Itu Langsung Disajikan Belum Melalui Proses Permentasi Atau Pembusukan Mungkin Kalau Disajikan Dua Atau Tiga Hari Atau Seminggu Lagi Karena Alkoholnya Tinggi Itu yang Bisa dibahas Untuk diskusi Ya Kalau Cuman Tertulis Di Ayatnya Yesus Merubah Air Biar Di Anggur Di Waktu Pesta Pesta Pernikan Pernikan Masalah Yang Itu Tidak Apa Karena Di Brogel Juga Mengagakkan Seperti Itu Kalau Tidak Percaya Dibuka Aja Link Dari Tidak Terubah Yang Mempunyai Kandar Alkohol Tertinggi Nanti Disitu Ada Sudah Yang Dari MP Penjelasannya Sampai Kenapa Tapi Yang Kandar Alkohol 7 Sampai 10 Persen Caranya Orang Cari Tanpa Pikir Panjang Ya Pokoknya Kelihatan Bisa Rame Dibahas Oke Jadi Itu Terima kasih Terang Nonton Video Salam Santun Salam Sehat Tentu S Empest Yang Tentu Terima Sampai Tentu Sampai Dibahas Sampai Semoga Terima kasih.